Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman perkembangan dari Roslan Puton sebagaimana dalam video saya kemarin bahwa Roslan Puton ini dijemput polisi karena melakukan atau menyiarkan surat terbuka supaya Jokowi mundur jadi surat terbuka itu sebenarnya ditujukan kepada Jokowi persoalannya disini Roslan Puton akhirnya ditangkap ke polisian dan ditahan selama 20 hari dan dalam perkembangannya sekarang Roslan Puton ini melawan dengan mengajukan pra-peradilan ini cukup menarik untuk kita bahas teman-teman tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Akhirnya mantan anggota TNI Roslan Puton ini melawan dengan mengajukan peradilan atas penetapan dirinya teman-teman sebagai tersangka dalam kasus surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi agar Presiden Jokowi mundur itu surat terbuka dari Roslan Puton penetapan tersangka Roslan Puton dinilai tidak sah karena itu menurut TNI selaku kuasa hukum dari Roslan ini mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan nomor 62 pra-peradilan diajukan terhadap penetapan tersangka Roslan Puton pada hari Selasa 2 Juni 2020 Tonin mengatakan penetapan tersangka Roslan ini sangat prematur sebab Roslan sendiri baru dilaporkan pada 22 Mei 2020 dan 26 Mei sudah jadi tersangka 2 hari setelah penetapan tersangka tepatnya 28 Mei 2020 Roslan kemudian ditangkap, dijemput oleh polisi menurut Tonin seharusnya polisi memeriksa Roslan di BAP dulu sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka Tonin juga mempertanyakan teman-teman alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada kliennya itu ia berharap pengadilan akan mengabulkan permohonannya itu yaitu memohon untuk membatalkan Roslan sebagai tersangka menjawab hal itu, Kadir Fumas Mabes Polri Argo Iwono ini mempersilahkan Roslan Puton untuk mengajukan pra-peradilan menurut Argo Iwono, pra-peradilan itu hak daripada tersangka apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian proses dari penyedikan Argo mengatakan proses penyedikan polisi terhadap Roslan Puton akan diuji dalam pengadilan nanti seperti diketahui teman-teman Roslan Puton ini ditangkap di kediamannya di desa Wabula L, kecamatan Wabula, Kabupaten Puton pada hari Kamis 28 Mei 2020 Roslan Puton ditangkap oleh tim yang diwipin oleh Direkrimum Polda Sultra dan tim Densus 88 Mabes Polri Kasus Roslan Puton ini bermula saat dirinya meminta Presiden Jokowi untuk mengunturkan diri lewat video yang di-upload atau yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020 di tengah pandemi COVID-19 Roslan menilai tata kelola keberbangsa dan bernegara ini sulit diterima akal sehat Roslan pun akhirnya mengkritisi kewimpinan Presiden Jokowi menurutnya solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa hanyalah Jokowi legowo untuk mundur itu pendapat dari Roslan Puton yang membuat surat terbuka yang sebenarnya surat terbuka itu ditujukan kepada Presiden Jokowi itu teman-teman perkembangan terbaru dari Roslan Puton yang mengajukan pra-peradilan terhadap status dirinya ini yang dijadikan tersangka oleh kepolisian kalau kemarin di UGM ini lagi ramai terkait diskusi mengenai pemecatan Presiden yang akhirnya batal karena diteror oleh orang yang tak dikenal dan ini juga menjadi perbincangan masyarakat dan banyak masyarakat yang meminta supaya kasus teror terhadap pengurus atau dosen yang akan memberikan diskusi itu segera diusut karena motifnya ini adalah pembungkaman terhadap suara kampus pembungkaman suara aktivis ini yang disesalkan kenapa harus ada teror karena ini hanya diskusi yang sifatnya terbatas di kampus nah teman-teman kembali ke masalah pra-peradilan bicara pra-peradilan kita ini diingatkan kembali pada kasus tempo dulu kasus Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK lalu mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri permohonan gugatan pra-peradilan dari Komjen Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi itu akhirnya diterima oleh Hakim Sarpin Rizaldi setidaknya ada 5 poin teman-teman yang membuat gugatan Budi Gunawan itu akhirnya diterima dan dikabulkan oleh Hakim Tunggal di pengadilan negeri Jakarta Selatan pertama Hakim Sarpin dalam putusannya ini menyatakan bahwa penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan itu tidak sah yang kedua memutuskan penyidikan penetapan tersangka Budi Gunawan ini tidak sah dan tak berdasarkan hukum itu keputusan dari Sarpin kemudian keputusan yang ketiga surat perintah penyidikan tertanggal 12 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan mengikat yang keempat pra-peradilan berhak mengadili gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan kelima mengabulkan permohonan untuk sebagian yang diajukan oleh Budi Gunawan keputusan yang menguntungkan pihak pemohon ini seiring dengan keyakinan dari kuasa hukum Budi Gunawan kuasa hukum dari Budi Gunawan ini mengatakan 99,9% akan dikabulkan yang membuat tim kuasa hukum Budi Gunawan percaya percaya diri untuk menang itu yang pertama karena mengenai alat bukti yang dianggap tidak meyakinkan kedua yakni terkait soal saksi ahli yang diajukan oleh KPK ini dinilai sangat berpihak kepada KPK itu yang akhirnya teman-teman Budi Gunawan memenangkan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan KPK akhirnya kalah melawan Budi Gunawan pada tahun 2015 kemarin kemudian kalau kita lihat kasus Haritanu Sudibyo yang juga mengajukan pra-peradilan soal kasus ancaman SMS Hakim Tunggal pra-peradilan waktu itu CP Eskandar menolak permohonan untuk mengugurkan status tersangka dari Haritanu Sudibyo dalam kasus SMS ancaman ada sejumlah pertimbangan hakim termasuk soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP menurut hakim CP teman-teman dalam dalil permohonan pra-peradilannya kuasa hukum dari Haritanu Sudibyo itu teman-teman tidak memasukkan soal keterlambatan SPDP yang melebih batas 7 hari akan tetapi soal keterlambatan SPDP itu hanya dimasukkan dalam kesimpulan jadi kesimpulan akhir dengan begitu hakim tidak mempertimbangkan karena khawatir disebut ultra-petita ultra-petita itu adalah penjatuhan putusan oleh majlis hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta itu adalah ultra-petita jadi yang diputus oleh hakim itu yang diminta oleh pemohon bukan yang tidak diminta oleh pemohon jadi menurut saya apa yang disampaikan atau yang dimohonkan oleh kuasa hukum Haritanu itu adalah salah tempat terkait SPDP disamping itu CP ini menilai apa yang menjadi alat bukti dari polisi ini sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur dan akhirnya pra-peradilan Haritanu Sudibyo ini tidak dikabulkan oleh hakim jadi Haritanu waktu itu statusnya tetap menjadi tersangka namun dengan seiring waktu teman-teman proses hukumnya kita tidak tahu karena pada waktu itu ada proses kampanye Pilpres Pilpres antara Jokowi melawan Prabowo Subianto kalau kita lihat dari data di media bahwa Haritanu Sudibyo dulu ini pendukung Anisandi di Pilgub DKI Jakarta dan pada waktu itu teman-teman Haritanu ini pendukung Prabowo tetapi dalam perjalanan waktu akhirnya Haritanu ini mendukung Jokowi di Pilpres 2019 kemarin itulah politik teman-teman kadang sering berubah karena menurut falsafah para elit tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi jadi itu kesimpulan dalam politik tidak ada teman maupun lawan abadi dalam politik yang ada hanyalah kepentingan pribadi itulah teman-teman kabar terkait dari Ruslan Buton yang mengajukan para peradilan apakah para peradilan nanti akan diterima atau ditolak oleh hakim ini waktu yang akan menentukan karena proses peradilan ini masih berjalan tetapi kalau kita melihat sejarah yang lalu bahwa para peradilan itu ada yang dikabulkan juga ada yang ditolak yang dikabulkan contohnya seperti Budi Gunawan konjen Budi Gunawan ini mengajukan para peradilan akhirnya diterima oleh hakim dan dikabulkan tuntutannya sementara Haritanu Sudipyo mengajukan para peradilan ini ditolak oleh hakim lalu kita tinggal menunggu apa keputusan dari hakim terkait para peradilan yang diajukan oleh pihak Ruslan Buton yang kemarin mengajukan para peradilan ke pengadilan negeri Jakarta jadi kita tinggal tunggu saja apa yang akhirnya diputuskan oleh hakim dan bagaimana pendapat dari teman-teman terkait perjuangan dari Ruslan Buton apakah teman-teman setuju dengan apa yang diupayakan oleh Ruslan Buton untuk mengajukan para peradilan komentar teman-teman ini sangat membantu teman-teman yang lain agar kita punya wawasan baru cara pandang baru melihat peradilan di Indonesia saat ini dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax